Sementara Pasca diumumkan sebagai tersangka oleh KPK, Menpora Imam Nahrawi langsung memberikan keterangan pada Rabu Malam. Imam Nahrawi menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung. Pasca diumumkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap korupsi dana hibah koni tahun anggaran 2018, Menpora Imam Nahrawi langsung memberikan keterangan di rumah Dinas Menteri, kawasan Widya Chandra, Jakarta. Dalam keterangannya, Imam menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. Hanya itu, ia dan keluarga makuh sangat terpukul terkait penetapan status tersangka oleh KPK. Keluarga negara, Indonesia, akan patuh, akan mengikuti semua proses-proses hukum yang ada. Dan sudah berantentu, kita harus tunjuk tinggi asas peradukan tak bersalah. Dan sudah pasti, saya harus menyampaikan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh KPK dalam proses-proses hukum selanjutnya. Menurut rencana, pihaknya akan bertemu dengan Presiden hari ini. Saya belum tahu seperti apa, karena saya harus bertemu dan melapor kepada Pak Presiden. Tentu saya akan menyerahkan nanti kepada Pak Presiden, karena saya ini pembantu Pak Presiden. Terhadap kasus yang menjeratnya, Imam Menahrawi berharap tidak ada unsur politis di dalamnya. Imam juga mengaku, tengah menyiapkan materi hukum untuk menghadapi sidang KPK di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!